Pemirsa satu orang tewas dan tiga lainnya luka-luka akibat ledakan di sebuah rumah di Magelang, Jawa Tengah. Polisi menyebut kejadian tersebut dari petasan. Hasil olah TKP ledakan di sebuah rumah di desa Giriwarno, kecamatan Kaliankrik, Magelang, Jawa Tengah bersumber dari bahan petasan, diantaranya potasium, sulfur, dan aluminium. Hal itu diperkuat keterangan saksi yang menyebut korban memesan 7,5 kg bahan petasan. Polda, Jawa Tengah menindak lajuti kasut tersebut dengan mengamankan terduga penjual bahan petasan itu kepada korban. Kita temukan 10 kg bahan petasan dari beberapa tersangka. Yang sementara ini kita amatkan satu orang tersangka atas nama I. Nah ini merupakan suatu warning bagi kita semuanya. Sebelumnya ledakan keras yang terjadi minggu malam tersebut menewaskan pemilik rumah, Mufit, dan melukai tiga orang lainnya. Ledakan juga menyebabkan sebelas rumah di sekitarnya mengalami rusak parah maupun ringan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Fuji Hartono melaporkan.